Ada beberapa hal poin menarik yang perlu diperhatikan untuk teman-teman Yang mau menggunakan Vivo X80 di tahun 2023 Apa aja? Pertama, dari segi baterainya dan dari segi pengacasannya ini Udah 80W pas charging dan juga udah support juga wireless charge Jadi sangat worried lah digunakan di tahun 2023 Kemudian ada apa lagi? Untuk jaringannya, udah jaringan 4G, eh 5G Jadi untuk jaringan 5G ini, halo kembali lagi dengan channel Budaksel Sepil harganya, untuk harga ini kita ada cashback 1 juta Jadi total harganya ini 11 juta aja Sekarang kita akan membahas tentang Vivo X80 Teman-teman bisa dapetin untuk unitnya itu di Budaksel, Jalan Negara Wangi, nomor 27 Tasikmalaya Oke, kita langsung ke handphone-nya aja Vivo X80 itu kita ada cashback 1 juta Jadi harganya ini 11 juta aja, teman-teman, untuk Vivo X80 tersebut Kemudian kapan sih rilisnya? Rilisnya bulan April tahun 2022 kemarin Untuk Vivo X80 Dan untuk harganya sekarang ada di 11 jutaan aja Kemudian kita akan sedikit nih mengulas tentang Vivo X80 Dari unitnya dan apa aja sih yang kita dapat apabila membeli Vivo X80 Pertama kita dapat unitnya Kemudian ada charger, ada kabel data Kemudian tidak dilengkapi dengan headset Kemudian ada hard case nih, ada hard case-nya juga Bukan software tapi hard case Kemudian kita juga sudah dibekali dengan anti goresnya Anti goresnya udah kepasang, jadi teman-teman gak perlu beli lagi Karena memang sudah ada anti goresnya Kemudian kita lihat penampakannya dari Vivo X80 Untuk tampilan depan kita ada kamera depan Di tengah yang namanya fans hall Kemudian untuk kamera belakang kita sudah dilengkapi dengan 3 kamera Kamera utama 50MP Sudah kolaborasi dengan Zeiss Salah satu merek lensa ternama dunia Kemudian untuk ultrawide atau telepoto sudah menggunakan 12MP 2x optical zoom Dan juga ada 12MP ultrawide Kemudian untuk flashnya sudah ada flash Dual flash ya Dual flash Bukan mono lagi tapi sudah dual flash Kemudian tampak samping Ini tombol power dan ini tombol volume Dan yang spesialnya lagi ini layarnya sudah 3D curve Atau layar melengkung Bisa disebut layar melengkung Karena pinggirannya hampir kita lihat tidak ada bezel sedikit pun Kemudian kita lihat juga untuk di bawah Kita ada port 1 Kemudian ada port USB juga Dan ada lubang speaker Cuman untuk unit ini tidak dilengkapi dengan 3,5 jack audio Kemudian kita lihat di layarnya nih Layarnya seperti apa Untuk layarnya sudah menggunakan layar Super AMOLED Dengan refresh rate di 120Hz Kemudian ini sudah support HDR10+, kemudian sudah untuk kecerahannya di 1500 nits Untuk layarnya sendiri ukuran resolusi layarnya 6,78 inch Dengan ratio to body Ratio to body 20 banding 9 Dengan kerapatan 388 ppi Untuk layarnya sendiri Ini sudah 120Hz Jadi untuk penggunaan game Untuk penggunaan social media Ini untuk scroll-scroll lebih lancar Lebih enak karena layarnya sudah 120Hz Kemudian untuk kameranya Kameranya seperti apa saja sih Kita coba untuk kameranya Untuk kamera belakang Kamera utama sudah menggunakan kamera utama 50 megapiksel Dan berkolaborasi dengan Zeiss Nah penggulannya apa saja sih Ini ada salah satu fitur yang sangat spesial dari X80 yaitu Kita bisa lihat Pertama ada fitur HDR Kedua ada fitur Zeiss Kemudian ada fitur Super Macro Fitur Zeiss tersebut Ini fitur yang bisa memungkinkan Untuk pengambilan foto Natural Ataupun bisa langsung diedit Karena disini ada EI-nya Bisa dihidupkan Bisa dimatikan Untuk EI-nya sendiri Kemudian ada salah satu fitur Yang menurut saya paling menarik Adalah fitur mode malamnya Ini ada beberapa fitur Mode malam Menurut saya yang sangat luar biasa Nah ini ada lalu lintas Ada graffiti Ada air terjun Ada kembang api Dan juga ada jejak bintang Kita akan bahas dua fitur saja Graffiti malam Nah ini graffiti malam itu Apabila kita ingin membuat gambar Konten atau gambar cahaya Ini sudah bisa Karena sudah ada langsung graffiti malamnya Kemudian ada jejak bintang Salah satu fitur memang Sebagian orang tidak perlu Tapi ada sebagian orang ini perlu Karena fitur ini bisa menangkap Gambar bintang sekalipun Dalam waktu yang timelapse yang cukup lama Jadi tidak perlu edit-edit lagi Karena ini sudah tersedia Menu seperti tripod Kemudian di videonya Ada video apa saja sih Videonya sudah berjalan di resolusi 4K 60fps Kemudian Sudah bisa juga berjalan di 180 atau Full HD Tapi kita coba di 4K 60fps Ini lebih enak Kemudian fitur-fitur lainnya Ada apa sih Pertama panorama Ada gerak lambat Ada selang waktu Ada bulan super Kemudian ada Olahraga pro Ini fungsinya untuk apa Fungsinya salah satunya Untuk Fokus tetap objek Ke Video tetap Fokus ke objek Walaupun objek bergerak Berlari Itu akan tetap fokus Karena ini merupakan Salah satu fitur Dari ZAIS juga Kemudian ada kamera Yang kedua adalah Ada kamera 12MP Telefoto Ini telefotonya Sudah bisa optical zoom Sampai 2 kali Gitu Jadi Bisa lebih Bisa lebih Bisa lebih maksimal Untuk hasilnya Kemudian yang terakhir Ada ultrawide 12MP Ini sudah autofocus Dan ultrawidenya itu Di 120 derajat Jadi gak akan Ada yang namanya Fotonya miring Ataupun misalkan Hasilnya seperti piece eye Gak akan Karena memang Sudah didukung dengan Teknologi Autofocus juga Kemudian untuk kamera depannya Kamera depan sudah menggunakan Kamera 32MP Kameranya sudah 32MP Dengan menggunakan Mode malam Dan juga Ada di EverTour 2.5 Dan juga sudah Mengusung ultrawide Sampai 24mm Jadi tunggu apa lagi nih Untuk kamera depan belakang Ini sangat mumpuni sekali Untuk kalian Sebagai content creator Karena memang Untuk kameranya Masih banyak Kelebihannya sih Kalau misalkan Dibahas satu-satu Mungkin bisa lebih dari 5 jam ini Untuk videonya tersebut Kita langsung aja Beralih ke spesifikasinya Atau chipsetnya Chipset yang digunakan Di Vivo X80 ini Sudah menggunakan Dimensity 9000 Beralih ke spesifikasi Spesifikasi Vivo X80 ini Sudah menggunakan Chipset Dimensity 9000 Dan juga Ada satu hal Yang menarik nih Di Vivo X80 Karena Vivo X80 itu Menggunakan Dua chipset Pertama Chipset Dimensity 9000 Dan kedua Adalah Chipset Vivo P1 Plus Kita bahas satu-satu Untuk Dimensity 9000 Semua orang Sudah pasti tahu ya Karena Di beberapa iPhone juga Sudah ada Tapi ada yang menarik nih Ada salah satu Chipset Vivo P1 Plus Fungsinya Pertama Hasil gambar Pasti lebih bagus Karena Dikolaborasikan Dengan Lensa dari Zais Kemudian Diaplikasikan Atau Implementasikan Dengan Chipset Vivo P1 Plus Jadi hasil gambar Bakal lebih menarik Kemudian Selain dari Chipset ini Menggunakan RAM 12GB Dengan Internal 256GB Juga sudah Menggunakan UPS 3.1 Kemudian RAM nya Berapa nih RAM nya Sudah mendukung RAM 12GB Dengan tambahan RAM 8GB Jadi total semua RAM 20GB Kemudian Untuk internalnya Ini ada satu varian Yang 256GB Saja Selain itu Selain 256GB Ini sudah juga Mendukung UPS 3.1 Yang dimana Untuk Penyimpanannya Bakal lebih cepat Dibanding UPS 2.1 Setelah itu Untuk Berapa sih Charger nya Untuk baterai ini 4500mAh Kemudian Sudah dilengkapi Dengan pengecasan 80W Dan juga Ada Yang spesial Dari Vivo X80 Tersebut Karena sudah Mendukung Wireless Charging Di 50W Jadi Untuk 5% Ini Hanya membutuhkan Waktu sekitar 11 menit Saja Dari 0 Sampai 50% Waktunya Hanya 11 menit Saja Untuk Pengecasan Di Vivo X80 Ini Selain itu Untuk Android nya Android nya Sudah menggunakan Android terbaru Yaitu Android 13 Dan juga Sudah menggunakan Pantas OS 13 Jadi Untuk Konektivitas Android nya Ini Tergolong Android yang Paling baru Android 13 Dan Pantas OS 12 Kemudian Untuk Konektivitas Konektivitas nya Ada apa Pertama Sudah ada Gyroscope Kemudian Ada Pingerprint Di layar Pingerprint Di layar Dengan Menggunakan Sensor Terbaru Kemudian Konektivitas nya Untuk Jaringan Ini sudah Support 5G Dan juga 4G Masih support Dan juga Ada NFC Multifunction Yang Memang Salah satu NFC Yang terbaik Menurut saya Karena memang Gunanya itu Sangat banyak Sekali Dari NFC Multifunction Tersebut Kemudian Kak Sepil harganya Untuk harga ini Kita ada Cashback 1 juta Jadi total Harganya Ini 11 juta Tapi Teman-teman Ada Beberapa Hal Yang perlu Diperhatikan Untuk Vivo X80 Tersebut Pertama Mungkin Yang belum Terbiasa Dengan Tidak Adanya Port Audio Audio Jack Ini Mungkin Kurang Relepan Dan kurang Maksimal Digunakan Kemudian Untuk Slotnya Ini Slot Sim card Hybrid Bisa Dual Sim Tapi Hybrid Kemudian Ada Beberapa Kekurangan Mungkin Dari Segi Baterai Yang 4500 Sebelum 5000 mAh Tapi Teman-teman Tidak perlu Khawatir Untuk Hal Itu Karena Memang Pengecasannya Sudah Super Cepat 80 Watt Pas Charging Nah Ada Beberapa Hal Poin Menarik Yang Perlu Diperhatikan Untuk Teman-teman Yang Menggunakan Vivo X80 Di Tahun 2023 Apa aja Pertama Dari segi Baterainya Dan dari segi Pengecasannya Ini sudah 80 Watt Pas Charging Dan juga Sudah Support juga Wireless Charge Jadi Sangat Warit Digunakan Di Tahun 2023 Kemudian Ada Apa Lagi Untuk Jaringannya Sudah Jaringan 4G 5G Jadi Untuk Jaringan 5G Sudah Bisa Memungkinkan Digunakan Di Area Tasik Untuk Saat Ini Kemudian Ada Satu Poin Penting Yaitu Dari Vivo V1 Plus Chipset Karena Di Kebanyakan Handphone Hanya Menggunakan Satu Chipset Sedangkan Di X80 Ini Pertama Handphone Yang Menggunakan Dua Chipset Sekaligus Jadi Itu Beberapa Hal Yang Menarik Yang Bisa Jadi Pertimbangan Teman Untuk Membeli Vivo X80 Di Tahun 2023 Oke Cara Membelinya Gimana Bisa Langsung Datang Ke Gudang Seluler Yang Beralamat Di Jalan Negara Wangi Nomor 27 Dan Juga Untuk Teman Teman Yang Di Luar Tasik Gimana Caranya Kita Bisa Ada COD Kemudian Bisa Melakukan Pemiliars Di E-Commerce E-Commerce Dan Juga E-Commerce Gudang Sel Dan Juga Ada Bisa Langsung Pesan Di Nomor Di Bawah Ini Jadi Teman Teman Gak Perlu Khawatir Karena Kita Akan Memberikan Penawaran Yang Paling Menarik Kepada Teman Teman Semua Kemudian Cukup Sekian Untuk Video Dari Vivo X80 Saya Ucapkan Terima Kasih Ditunggu Untuk Video Selanjutnya